Penonton sangat penuh. BCS bikin koreo yang sangat luar biasa, saya pikir itu sangat luar biasa. Itu fans yang memiliki fans, kata orang-orang. Halo, saya Tri Hamdani Guntara, bisa dipanggil Tri. Bermain di PSS Leman, posisi penting kegawang, umur 28. Bagaimana menarik dari KES? Sebenarnya dulu sempat ada kebingungan antara sepak bola atau sepak. Sampai sempat saya pernah ngasih uang pendaftaran buat kuliah tuh Tapi ketahuan sama orang tua Dan akhirnya dipanggil, disidang gitu mas Ditanya, mau main bola atau mau sekolah gitu kan Kebetulan pas selesai sekolah Kan saya latihan terus, bisa dibilang privat gitu mas Sama ada pelatih di PS Pusri gitu tiap pagi Makanya karena ketahuan ngasih uang buat lataran kuliah Disidang, yaudah saya langsung tegaskan Yaudah pak saya main bola gitu Udah sampai Alhamdulillah ada rejeki, ada jalannya Akhirnya magang di Sriwijaya pertama kali Sriwijaya FC, itu 2011-2012 Pas pertama magang, itu Alhamdulillah ya Sriwijaya juara mas Zaman yang kasar tadi Itu 2011-2012 Dan sampai sekarang, ya Alhamdulillah masih Sekarang di Sleman gitu Sempat berapa kali pindah tim Cuman paling lama emang di Sriwijaya Dari 2011-2012 2013-2014 Terus 15-nya saya ke Persita Memutuskan untuk merantau gitu Merantau pertama kali ke Persita 2015 Dan itu waktu di Persita Kita di band Pas, apa namanya PSSI dibukukan Oh ya, itu juga dibukukan 2015-nya PSSI dibukukan Akhirnya pulang lagi lah di Valembang Mungkin ikut seperti apa TSC ya dulu ya Terapika Itu 2016 mas Sebelum di TSC Saya ikut kayak Liga Internal di Palembang Terus akhirnya Sriwijaya mulai persiapan lagi Dan saya dipanggil kembali mas Pas dipanggil kembali Ya gabung kembali 2016 Itu bareng Masih ada Bang Supardi Masih apa Bang Ridwan Firman Utina Itu masih ada Golden eranya Sriwijaya ya berarti? Golden eranya itu pas 2011-2012 mas Kit Kayambah Lim Junsik Terus 2017-nya Saya pindah ke Sleman Jadi dari Sriwijaya itu langsung ke Sleman Ya disitu awal saya bela Sleman di 2017 Ada momen itu pas di PSS Sleman Itu pembukaan Piala Presiden 2017 Mungkin saya pertama kali Apa namanya Dihadapkan dengan supporter yang penuh Penonton sangat penuh Dan apalagi di Apa? BCS Bikin kureo Yang sangat luar biasa Saya pikir itu sangat luar biasa Itu fans yang memiliki fans Kata orang-orang Semua tari itu Elegan Betul Betul Benar Itu mungkin salah satu momen yang Gak bisa saya lupakan Benar Apalagi ketemunya pas Lawan Persikura Ketemunya Kakak Puasa Kakak Puasa sih di Persikura Keepernya masih Yojai Hun waktu itu Mungkin karena itu di Palembang Ada Feru di Tim Sulu Semua orang tahu Feri Semua orang tahu Gimana di lapangan lidah Gimana feel bawah Sekarang masih melatih Melatih di Istri Wijaya Masih di Istri Wijaya Masih Ya Itu apa? Ciri khas Dijulukin Spiderman Jadi mungkin Kakak Buas itu salah satu yang Apa ya Terperlu saya diwaspadain lah Gitu Mungkin Kakak Buas Seperti Gonjales juga Karena apalagi pas Di Piala Presiden itu kan Saya ketemu langsung dengan Kakak Buas Jadi Apa ya Bukan Meremehkan yang striker lain Tapi Ketika Kakak Buas itu Memugang gua itu Seperti Beda sendiri lah Gitu Beda-beda orang Gitu Ini bener Kalau lagi di Persikura itu Kakak Buas Lagi Lagi gacor lah Orang-orang Kalau target pribadi Untuk tim Yang jelas Pengen Berkontribusi banyak Untuk Paisa Sleman Dan target Untuk diri sendiri Harus lebih lah Dari Tahun-tahun sebelumnya Gitu Jadi Ngejar Untuk menjadi Keeper Di sebelah pertama Setiap main bola Pasti mempunyai keinginan Untuk Bela timnas Itu pasti Cita-cita Atlet profesional Pasti pengen Bela negara Yang jelas Emang Gak mudah Untuk Masuk ke fase Sampai sekarang ini Tapi Yang Untuk anak-anak muda Jangan patah semangat Pokoknya Fokus Apa yang kalian tuju Jangan dengarkan orang lain Karena Kalau kita Sering dengarkan Kata orang Belum tentu Baik buat kita Yang intinya Jangan setengah-setengah lah Ketika kita udah Milih satu Fokus Tekun Insya Allah Allah kasih rejeki Buat jalan Kedepannya Bener Doa dan berusaha itu Sangat penting Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Subscribe Tiento Indonesia Sub indo by broth3rmax